Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak kelas 4 Alhamdulillah di pagi hari ini bertemu kembali dengan Pak Eko Dan Alhamdulillah pula kemarin anak-anak sudah melaksanakan penilaian tengah semester Pak Eko ucapkan selamat bagi yang nilainya 100 Dan tingkatkan kembali belajar anak-anak semuanya meskipun masih dalam kondisi seperti ini Semoga ini masa-masa transisi anak-anak sebentar lagi persiapan untuk PTM dan bisa berangkat lagi ke sekolah Anak-anakku sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran yang berikutnya di pelajaran ketiga ini Kita berdoa bersama-sama semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan ilmunya selalu membawa berkah buat kita semuanya Berdoa mulai Anak-anakku semuanya pada pagi hari ini Kita akan melanjutkan pelajaran ketiga aku anak soleh yang kemarin anak-anak sudah pelajari bersama dengan Pak Eko Yang pertama adalah perilaku jujur Yang kemarin Pak Eko contohkan tentang seorang anak yang mengingatkan orang tuanya tentang perilaku jujur Dalam berjualan susu Karena susunya sedikit orang tuanya ingin menambahkan air supaya banyak Tapi anaknya mengingatkan kemudian amanah dapat dipercaya Dan yang ketiga ini kita akan belajar tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru Ini contoh gambar seorang anak yang akan berangkat ke sekolah berpamitan kepada ayah dan ibunya Atau berpamitan Ini bagian dari hormat dan patuh kepada orang tua Hormat dan patuh kepada orang tua adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala Contohnya sikap kita sebagai anak Sikap anak sekalian Dalam menghormati dan patuh kepada orang tua Yang pertama patuh dan taat bila dinasihati Jadi kalau dinasihati oleh orang tua kita harus patuh Taat Mendengarkan dengan baik Tidak membalas dengan bahasa Bahasa yang kurang baik apalagi sampai marah-marah Yang kedua rajin sholat dan Belajar untuk memenuhi harapannya Pasti orang tua mengharapkan anaknya lebih pintar, lebih pandai Dari orang tuanya Oleh karenanya Pasti setiap Pagi, setiap waktu Orang tuanya Akan menyuruh anak-anaknya Untuk belajar Baik mengaji, baik sholat, baik Belajar Pelajaran umum semuanya Maupun yang paling utama adalah pelajaran agama Yang ketiga sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan Jadi kalau orang tua sedang banyak aktivitas Banyak kerjaan Anak-anak bisa membantu dengan Membantu mencuci piring Kemudian Misalnya membantu mencuci baju Misalnya sudah kuat Kemudian nyapu Halaman atau nyapu Dalam rumah yang kotor Dibantu orang tuanya Selalu ingat untuk Mendoakannya Seperti doa Allahumma ufirli wali walidayya Waraham huma kamar Rabbayani syuhiro Ya Allah Ampunilah aku dan kedua orang tuaku Sayangilah mereka Sebagaimana mereka menyayangku Di waktu Kecil Sekarang Contoh menghormati Dan Matuhi Atau taat Kepada guru Saat guru Apa Di jalan Atau anak-anak Bertemu dengan guru Yang pertama mengucapkan salam Kemudian bersalaman Dengan mencium tangannya Kemudian memperlihatkan Wajah berseri-seri Dengan tersenyum Pasti Bapak ibu guru Akan senang Ketika Anak-anak bisa menghormati Bapak ibu guru Dengan cara seperti itu Karena Bapak ibu guru adalah Pengganti dari orang tua kalian di rumah Bapak ibu guru Mengajarkan pendidikan agama Maupun pendidikan umum Akhlak Perilaku Dan lain sebagainya Kemudian saat guru memberi tugas Anak-anak selalu mengerjakan Dan menyelesaikan Tugasnya tepat waktu Bagi yang belum menyelesaikan tugas Pak Eko harapkan Anak-anak bisa serius Belajarnya Untuk ngecek Bisa dilihat Setiap kali pembelajaran Pak Eko Kirimkan email Salam Jadi Anak-anak supaya tahu Itu adalah tugas dari Pak Eko Dari awal sampai akhir Bagi yang belum Silahkan bisa Dikerjakan dengan baik Bisa melihat lagi di grup Kemudian Saat guru menasihati Ini Mendengarkan dengan tulus Menaati nasihatnya Kemudian Saat berbicara dengan guru Berbicara dengan santun Tidak terlalu keras Tidak memotong pembicaraannya Ini tidak boleh memotong Pembicaraan orang lain Apalagi Orang tua Guru Kemudian Saat guru sedang mengajar Duduk Tenang Dan tidak mengganggu teman Ini saat di sekolahan nanti ya Tidak berbicara sendiri Sehingga Membuat berisik Ataupun gaduh Kemudian Memperlihatkan Pelajaran Memperhatikan Pelajaran di sekolah Yang selanjutnya Selain Jujur Amanah Hormat Dan patuh Pada orang tua Maupun guru Yang selanjutnya Adalah santun Dan menghargai Teman Ya Santun Dan Menghargai Teman Kita harus Berperilaku Baik Berperilaku Santun Kemudian Menghormati Atau Menghargai Teman Contoh Sikap Santun Mengucapkan Salam Selalu Memperhatikan Dan Bermuka Manis Saat bertemu Kemudian Berbicara Dengan lemah Lembut Dan Tenang Suaranya Tidak terlalu Keras Dan Tidak Menyakitkan Sabar Saat Mendengarkan Teman Berbicara Hindari Hindari Kata-kata Kasar Keras Kotor Dan Menyakiti Hati Orang Lain Kemudian Peduli Terhadap Keadaan Teman Dan Suka Menolong Kesulitannya Ya Jika Temannya Sakit Atau Dapat Musibah Usahakan Untuk Menjenguknya Kemudian Berteman Tanpa Pilih Kasih Jangan Sampai Kita Milih Teman Ah Dia Kaya Ah Dia Miskin Tidak Mau Berteman Kemudian Dia Cacat Kemudian Dia Buruk Kemudian Contoh-contoh Yang lain Yang Mengakibatkan Pilih Kasih Dalam Berteman Tidak Boleh Tidak Mencelah Dengan Perkataan Yang Buruk Rendah Hati Atau Tawaduk Dan Bisa Menerima Dengan Hati Tulus Atas Kerja Teman Mengucapkan Terima Kasih Ketika Ada Teman Yang Berjasa Membantu Kalian Minta Maaf Jika Kalian Bersalah Atau Menyinggung Perasaan Orang Lain Tidak Mengambil Hak Orang Lain Jangan Sampai Ya Mengambil Hak Orang Lain Memberikan Ucapan Selamat Sanjungan Dan Pujian Jika Ada Teman Yang Berprestasi Atau Mendapatkan Apa Juara Itu Anak Anakku Kita Harus Bisa Menghormati Dan Menghargai Orang Lain Bersikap Santun Kemudian Hormat Dan Patuh Kepada Kedua Orang Tua Bapak Dan Ibu Guru Sekian Pembelajaran Pada Pagi Hari Ini Bisa Dibaca Kembali Di Buku Paketnya Buku PAI Di Halaman Diawali Kita belajar Di halaman 27 Atau Diawali Belajar Yang kemarin Kemarin Dibaca Lagi Juga Boleh Sekian Dari Pak Eko Kurang Lebihnya Mohon Maaf Kita Baca Alhamdulillah Yorabil Alamin Wassalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh